hai 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 ya Halo guys Assalamualaikum ini makanan orang Sulawesi ya ini namanya nasi keladi Hai nasi keladi kenapa dibilang nasi keladi karena memang ini bahan bakunya Keladi ya ini keladi terus tuh dicampur dengan kelapa muda dicampur juga dengan daun kucai ini daun kucai ini guys Hai yang hijau-hijau ini non-kucai terusnya ada kelihatan juga kan kelapa mudanya Hai ini keladinya yang lagi dimasak ya guys kayak gini kecilnya gini bundar-bundar nih disebut juga telur keladi ya telur keladi teladinya kecil-kecil kayaknya nih anu ya anak kan kayak anak kan keladi gitu ya masih kecil jadi dia tuh bundar-bundar makanya disebut telur keladi dimasak ketika udah dibersihin kayak gini ini adalah keladi samunggo atau telur keladi ya ini keladinya udah dimasak terus dihancurkan kayak gini Hai terus bahan selanjutnya itu kelapa muda ini kelapa muda yang udah diparut dan udah dikukus juga terus ini setelah itu kelapa mudanya itu dicampur sama daun kucai dan kucanya dipotong-potong terus dikukus juga ya guys terus diaduk-aduk barutan kelapa mudanya sama daun kucai dicampur sama perisa bisa pakai garam sama gula ya guys kayak gini dicampur nanti setelah itu kalau sudah dicampur ini baru dimasukin ke keladinya dan setelah itu jadilah nasi keladinya guys kayak gini ini udah siap dimakan ya udah siap dikonsumsi bisa dimakan pakai sambal mau pakai sambal udang sambal teri bisa atau sambal ebi bisa juga guys Hai lagi dimasak guys nanti dimakan sama nasi keladin produknya udah siap dimakan sama sambal udang ya guys jadi ini momit tadi buat dua macam produk atau nasi keladin nasi keladin yang tadi awal ya yang aku sebutkan bahan-bahannya terus yang ini ada versi baru lagi pakai kacang merah ini kacang merah dicampurin kacang merah atau kalau orang Sulawesi bilangnya buat campe guys nih pakai kacang merah ya terus tuh makannya nanti pakai ini sambal udang jadi kalian bisa pakai sambal udang udang basah ya bisa pakai udang kering juga atau pakai sambal teri dan nih udah siap dimakan dicicipin kayak gini jadinya jadi tadi aku ambil yang pakai kacang sambal udang 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 ud